Pusat sains dan teknologi nuklir terapan atau yang lebih populer dengan sebutan Batan Bandung diresmikan sebagai wisata teknologi pertama di kota Bandung mulai Rabu ini. Boleh kota Bandung, Odet Muhammad Daniel pun berharap melalui wisata tersebut nuklir tidak lagi dianggap menakutkan karena bisa berguna untuk berbagai hal seperti pendidikan dan juga kesehatan. Pusat sains dan teknologi nuklir terapan atau yang lebih populer dengan sebutan Batan Bandung diresmikan sebagai wisata teknologi pertama di Indonesia Rabu pagi oleh Wali Kota Bandung, Odet Muhammad Daniel dan Kepala Batan Anhariza Antariksawan. Odet berharap selain menjadi tempat wisata teknologi, Batan bisa memberikan manfaat bagi warga Bandung. Dirinya memberikan contoh terkait rekayasa beras untuk 34 hektare sawah abadi di kota Bandung. Menurut Odet, biasanya sawah tersebut hanya menghasilkan 5 ton beras sekali panen. Dengan teknologi rekayasa nuklir dari Batan, diharapkan hasil sawah abadi di kota Bandung naik menjadi 10 ton beras sekali panen. Nah, dari ternyata antar pari-tepadar sepadi juga lukis-lukis bagus. Kita kan punya 34 hektare sawah abadi di kota Bandung. Yang ini saya ada dikualasi dari Lipoeli, dulu dari Repagimpin. Itu cuma 5 ton per 1 kali panen. Yang kata beliau, tanya disini kalau dengan panamannya, nuklir ini, dengan rekayasa ini, sampai 10 ton. Alhamdulillah, mudah-mudah ini bisa dikatakan. Ujung-ujungnya yang terpenting, nuklir ini, saya berharap ke depan ketika kita mendengar kalimat nuklir, jangan sampai dalam masyarakat berbahaya, segala macam-macam, bom dan sebagainya. Ternyata kan nuklir ini juga bisa dimanfaatkan untuk pandemannya, apakah peningkatan lapangannya, kesehatan, iku masyarakat. Sementara itu, Kepala Batan Anhariza Antariksawan menyatakan, diresmikannya Batan, Bandung sebagai wisata teknologi tersebut, bertujuan agar masyarakat mengenal lebih jauh ilmu pengetahuan teknologi nuklir, diantaranya manfaat yang bisa dihasilkan dari IPTEC nuklir. Pihaknya ingin mengubah persepsi nuklir yang identik dengan bom. Dengan dibukanya sebagai wisata teknologi, masyarakat pun bisa melihat fasilitas laboratorium hingga reaktor terbesar di Batan, Bandung. Ini untuk masyarakat, itu tujuannya adalah mengenal lebih jauh apa itu IPTEC nuklir, apa manfaatnya, apa yang bisa dilakukan, dihasilkan dari IPTEC nuklir itu. Jadi yang pertama tentu ingin merubah persepsi dulu bahwa nuklir selalu identik dengan bom, nuklir selalu identik dengan radiasi dan semua itu membahayakan. Nah, kalau teman-teman media sendiri lihat sekarang ini pamerkan banyak hal yang tidak, sama sekali tidak. Untuk fasilitasnya sendiri? Fasilitasnya, ya kami punya beberapa fasilitas lab laboratorium, kemudian juga tentunya ada reaktor terbesar, Hanya saja tentu nanti akan kita atur, jadi reaktornya siapa yang bisa masuk artinya ada batasan sosial, daripada prinsipnya terbuka untuk masyarakat. Sebelumnya, sejak tahun 2000, Batan, Bandung telah menerima kunjungan pada Senin dan Selasa dengan sekali kunjungan maksimal 100 orang. Untuk itu, masyarakat bisa mengirimkan surat kunjungan ke Batan, Bandung melalui website Batan. Budi Hartati, Bandung TV